Pemirsa Distrik Capil, Palembang melaksanakan pelayanan jemput bola. Beberapa wilayah dikunjungi memberikan pelayanan secara gratis kepada warga. Pelayanan ini untuk mempermudah masyarakat untuk membuat dokumentasi administrasi kependudukan. Distrik Capil, Kota Palembang melaksanakan jemput bola secara keliling di sejumlah kecamatan, salah satunya kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang melaksanakan pelayanan secara mobile, melayani pembuatan maupun perbaikan berbagai dokumen yang harus dimiliki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan akan terus berlanjut bahkan menjangkau tingkat kelurahan agar pendataan dapat maksimal. Dari 10 hari kegiatan, kegiatan jemput bola pelayanan administrasi dokumen keluarga berhasil merekam sebanyak 1.203 orang pemula di atas 17 tahun, perubahan KTP, pembuatan KTP hilang, dan perubahan elemen sebanyak 2.005 orang. Lalu, kartu identitas anak atau KIA sebanyak 1.750 anak, dan akte kelahiran sebanyak 2.500 anak. Dengan pelayanan jemput bola, pencapaian target dokumen masyarakat dapat tercapai dengan baik. Kegiatan jemput bola yang dilakukan di Nasuduk Capil ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kemedudukan bagi masyarakat supaya dapat mengakses langsung. Seperti perekaman KTP, terus itu pendaftaran KTP hilang, pelayanan kita di Nasuduk Capil ini, kita melakukan jemput bola ini gratis semua, baik di kantor, di Nasuduk Capil, maupun di UPTD, kita melakukan pelayanan seluruh pelayanan administrasi kemedudukan tidak dipungut biaya, yaitu gratis. Masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya karena semua pelayanan dilakukan dengan gratis sebagai bentuk kepetulian pemerintah kepada masyarakat tanpa perlu bersusah payah datang ke kantor Duk Capil yang cukup memakan waktu. Dari Palembang, Ahmad Saiful, INews melaporkan.